Halo semuanya, selamat datang kembali di channel LaluYRC dan di video kali ini saya bakal komparasi atau mencari tau bedanya kemeja flannel yang harganya di bawah 100 ribu dengan yang di atas 100 ribu ya kan, penasaran? simak videonya sampai habis yang pasti dua-duanya lokal original oke di tangan saya ini ada dua kemeja ya kalian bisa tebak yang mana yang harganya di bawah 100 ribu dan yang mana yang di atas 100 ribu tebak ayo nah saya kasih tau ya langsung aja oke jadi yang sebelah kalian itu di atas 100 ribu dan ini di bawah 100 ribu ya nah dari packingnya aja lihat lihat yang di atas 100 ribu itu polos polos dan polos nah yang di bawah 100 ribu itu beneran niat banget guys lihat embano ya ini merknya embano di sablon gitu embano di belakang polos tapi di sini ada embano nih kalau saya keluarin tuh lihat guys wih niat banget kan padahal harganya di bawah 100 ribu oke kita cari tau lagi bedanya selain harga dan juga plastiknya packaging atau kemasannya gitu itu apa sih bedanya ya kan set feel yang pertama saya rasain ketika megangnya itu yang di atas 100 ribu itu lebih enak gitu jadi lembut gitu di pegangnya ya dan bulu-bulunya itu emang ciri khas kemeja flannel kan agak berbulu ya nah lihat ini yang sebelah kanan ini flannel import nah kalau yang ini mungkin lokal mungkin ya nah ini seperti ini ya nah di hangtag itu yang mahal itu M231 XL kebetulan ini XL juga ya dan ini M Bano XL juga ya quality brand limited edition katanya original web wow dan hangtagnya lebih niatan yang under 100 ribu ya lihat ini ada stiker sampai disini terus disini juga hangtagnya tuh lebih tebal gitu lebih meyakinkan gitu nah sedangkan ini yang M231 ini udah les lusuh gini ya tuh tuh ini dari sananya ya oke terus apalagi bedanya eh selain dari bahannya dan motif emang bedalah ya hehehe terus kita cari tahu lagi bedanya kita buka set nah kalian gak bakalan lihat ada kantong di harga 100 ribu ke atas ini kantongnya tersamarkan sedangkan sedangkan yang di bawah 100 ribu itu sengaja dimiringin biar mungkin variasi tapi aslinya masang kantong sesuai dengan motifnya itu gak mudah itu susah serius biar kayak gini nih si kantongnya tersamarkan seperti ini itu susah guys serius guys nah ini dari kerah kerahnya itu karena ini lebih tebal ya bahannya juga lebih tebalan yang ini yang di bawah 100 ribu jadi dia agak kaku tapi feel premium-premium man ya jelas yang ini ya terus apalagi nah kita lihat ya disini ada kancing cadangan kalau yang di atas 100 ribu nih lihat tuh nah kita lihat yang di bawah 100 ribu ada apa nih ada hangtagnya gak di dalamnya ya oh gak ada oh gak ada juga bos tuh ini gak ada hangtagnya di dalamnya bos gak ada hangtagnya ya hmm terus apalagi bedanya selain kemasan kantong bahan bedanya itu ada di ukuran boy mari kita ukur ya bedanya ini kan sama-sama XL ya nah kita bakal ukur yang mana dulu yang mahal dulu ya yang di atas 100 ini lingkar dadanya set ini lingkar dadanya yang mahal ya alias yang ya ya 100 ke atas 65 cm alias eee 130 cm an ya kurang lebih segitu ya 130 cm itu ukuran XL yang di atas 100 ribu mejanya ya sedangkan yang di bawah 100 ribu itu lingkar dadanya 57 x 2 ya tuh 57 x 2 sama dengan 114 cm bedanya itu 16 cm wow kukil kan terus dari panjangnya mari kita ukur juga panjangnya berapa kita ukur ya guys nah ini ini yang di atas 100 ribu alias M231 ini OZ ya alias oversize gitu itu nah ini panjangnya sekitar 80 cm yang di atas 100 ribu kalau yang di bawah 100 ribu berapa bang mari kita ukur juga dong kita ukur ya guys nah ini ini cuma 76 cm an oke ini ngukurnya dari bahu ya dari atas bahu sampai ke bawah itu 76 cm nah ininya lebar pundaknya berapa ya kan kita ukur ya sama-sama XL nih bos nah kalau yang ini di bawah 100 ribu itu hanya 17 cm ya 17 cm tuh oke nah yang di atas 100 ribu berapa cm mari kita ukur juga 18 bos beda 1 cm ya tuh 18 cm oke terus panjang lengan mari kita ukur juga ya nah gini aja deh compare-nya kalau panjang lengan itu set kita satuin antara bahunya wow lihat ini kan udah sama nih tuh sama ya jahitan ketemu jahitan gitu tuh lihat bedanya guys hehehe sesama XL ini ya tuh hmm dan tips bagi kalian yang mau beli M231 itu ukurannya kayak ukuran luar gitu jadi kalau saya biasa kalau kemeja lokal itu size L kalian turun 1 size kalau pengen ngepas badan itu turun 2 size kalau yang M231 ya nah lihat bedanya kayak gini bos dan bedanya lagi kalau yang di bawah 100 ribu itu kancingnya 1 kalau yang ini 2 dan ngomong-ngomong kancing ini lebih niat yang di bawah 100 ribu look at this tuh ada embossnya alias ada merknya gitu itu M Bano sedangkan asli Rp. M231 itu polos aja gitu kayak saya kan saya masih polos Look at this waw keren nih berarti ini yang under 100 ribu alias di bawah 100 ribu ini nggak main-main ini ini produksinya keren cuy serius bahannya juga tebel adem emang flanelnya itu adem ya mantul sih mantul 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 ini video menjawab kekepoan saya aja ya saya kepo gitu punya eh ada dua kemeja gitu yang satu harganya di bawah Rp100.000 dan yang satu harganya di atas Rp100.000 itu bedanya apa sih ya kan akhirnya terjawab ya guys jadi seperti ini ya yang beda itu saya ulangi lagi saya preview ya ada di kemasan ini di bawah Rp100.000 dan ini yang di atas Rp100.000 itu yang pertama terus yang kedua itu ada di bahannya bahan jelas lebih enak yang di atas Rp100.000 terus bedanya lagi di yang di bawah Rp100.000 itu enggak ada kancing cadangan di atas Rp100.000 itu ada kancing cadangan ya terus bedanya lagi kantongnya kalau yang mahal itu tersamarkan kalau yang murah itu sengaja dibikin variasi ya terus bedanya lagi di ukuran yang mahal lebih gede yang murah kecil terus di bagian lengan ya yang mahal dua kancing yang murah satu kancing itu sih bedanya ya jadi pilihan saya serahin ke kalian kalian ada budgetnya berapa sesuaiin dengan budget nggak perlu maksa ya karena yang dipaksakan itu enggak enak bosku iya 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 so gitu aja ya video kali ini ya membahas kemeja di bawah Rp100.000 dan di atas Rp100.000 buat yang kepo bisa japri di WA saya ya ngorder juga boleh ya yang mana aja oke gitu aja ya terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir saya Louis Harsi sampai ketemu di video berikutnya saya juga bikin review M231 itu banyak ya ada 3 atau berapa gitu nih yang ini dan yang jelas kedua-duanya ini recommended serius recommended sih menurut saya ya mau yang mahal mau yang murah recommend ya cakep lokal original